Hari ini Infinix Indonesia itu ngeluarin Infinix Note 40 dan Note 40 Pro, Note 40 dan Note 40 Pro. Handphone-nya udah ada di tangan gue, tapi ketimbang gue review ya, atau bikin unboxing ya, kayaknya mendingan sekalian kita siksa aja kali ya. Tapi sebelum disiksa, gue mau nyebutin beberapa spesifikasi dan hal-hal yang menarik yang dimiliki sama Infinix Note 40 ini. Yang pertama, spesifikasinya, dia menggunakan Helio G99 Ultimate dengan RAM-nya ini 8GB. Bisa di-extend plus 8GB lagi, tapi catatannya adalah bukan berarti 8GB plus 8GB sama dengan 16GB ya. Ini RAM-nya 8GB, bisa tambah ekstensi 8GB, bukan 16GB. Terus juga dia secara layar, dia menggunakan bezel-less AMOLED display dengan refresh rate 120Hz. Fingerprint-nya juga udah in display, dan dia juga sudah memiliki... Tanat-tanat-tanat, ini yang menarik. Dia punya wireless charging, udah kayak flagship, wireless charging-nya itu sampai 20W, which is good. Dan casing-nya yang menarik adalah, ini casing yang didapetin, dia casing-nya ada magnet-nya, alias kayak MagSafe gitu. Dan, satu lagi, kita juga dapet sebuah power bank magnet. Aduh, gokil sih, gokil, gokil. Harganya, konon 2 jutaan. Gue juga belum tahu harganya berapa ketika video ini dibuat. Dan, satu lagi yang menarik ya. Satu lagi yang menarik. Dia sudah memiliki stereo speaker by JBL. Waduh, kurangnya di mana nih handphone ini ya? Makanya, karena penasaran, langsung aja kita siksa ya. Ini dia, Infinix Note 40, alias Note 40-nya. Desain-nya, menurut gue ini desain yang lebih oke ketimbang desain yang mirip-mirip sama iPhone-nya. Ini bagus banget. Dan di sini ada LED light-nya. Ini disebutnya sebagai Active Hello Design. Nah, ini kameranya ada tiga yang tadi gue udah sebutin spesifikasinya. Dan, bodinya ini, ini made, nggak glossy. Tapi, bagian kamera bump-nya ini, apa sih namanya? Modul kameranya ini, ini glossy pake banget. Oke. Desain framenya mengotak ala-ala metal. Tapi, ini kelihatan kalau ini bukan bahan metal, melainkan bahan polikarbonat atau plastik. Yang keren adalah layar AMOLED-nya nih. Dan, wuih, fingerprint unlock-nya udah di layar, Pak. Oke, oke, oke. Gue akan ngasih tau beberapa kondisi dulu. Yang pertama, semua aplikasi gue kill dulu di bagian belakang. Jadi, tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Udah habis ya. Lalu, yang kedua, sekarang pukul 12.55. Baterainya ini ada di 100%. Terus juga, kita akan cek untuk brightness-nya. Brightness-nya nggak otomatis. Kita matiin otomatisnya dan pasang di sekitar 50%. Dan, kita tetap akan menggunakan Wi-Fi. Karena, sepengalaman gue ternyata pake Wi-Fi sama pake SIM card. Di rumah gue itu nggak beda jauh. So, daripada ribet-ribet memindahin SIM card, gue akan tetap pake Wi-Fi aja. Bluetooth gue nyalain buat ngecek ada interference atau nggak. GPS juga tetap gue nyalain. Dan, satu lagi yang perlu gue nyalain adalah NFC. Nah, NFC juga gue biarin nyala di sini kelihatannya. NFC-nya nyala. Oke, that's it. Semua notifikasi pun akan gue matiin dulu. Oi, notifikasinya dimatiin dulu. Set, set, set. Nah, udah ya. Kayak begini. Dan, suhu di bagian depannya. Kita akan cek dulu. Suhu di bagian depan ada di angka sekitar 33 derajat Celcius. Dan, suhu di bagian belakang. Ini ada di angka sekitar 32 sampai 33 derajat Celcius juga. Jadi, harusnya... Ini sih masih aman ya. Oke, kita masuk ke game yang pertama. Ini adalah Honkai Star Rail. Buset, langsung Honkai. Oke, untuk Honkai Star Rails, kita dapet settingannya kayak begini ya. Kualitas grafisnya ada di rendah. Resolusinya rendah dengan FPS 30. Gue akan ngebiarin kualitas grafisnya ada di rendah. Tapi, FPS-nya akan gue coba pindahin ke 60 FPS. Jadinya kayak begini. Oh, iya. Mantap nggak sih ya hasilnya? Oke, kita akan coba aja. Ngomong-ngomong, gue bukan pemain Honkai. Bukan juga pemain Genshin. Jadi, semuanya ini masih ada di awal-awal. So, bear with me ya. Mohon maaf kalau misalnya ternyata di awal-awal itu emang jelek gitu. Oke. Langsung mendapatkan pertarungan di sini. Oke, pertempuran dimulai. Nice. Gue lupa lagi cara mainnya gimana. Oke, gue di-lock. Wow. Wow. Siapa yang nge-lock ya tadi ya? Oke. Gue pakai single target dulu. Sini. Nice. Nah, nggak nice ini. Cemen. Oke. Gue akan pakai defense dulu. Tambahin defense karena lo udah di-lock ya. Oke. Ih, lancar Pak ini, Pak. Sumpah, ini nggak 30 FPS ini? Kacau. Cakep sih. Oke. Let's try blast. Ya, blast langsung tembak semua. Deger, pukul. Mati. Yang satu. Ya, udah satu mati. Nice. Untung gue pakai defense ya. Nah, oke. Ah. Kacau. Kacau, kacau, kacau. Di-incer, bos. Oke, gue akan coba blast lagi. Blast. Set. Jebret, jebret. Animasinya bagus ya. Ini lebih dari 30 FPS sih. Tuh, lihat sendiri kan. Bagus kan frame rate-nya. Eh, Infinix tuh bisa punya FPS meter gitu ya? Ya, gue nggak tahu ya. Ada apa nggak? Jadinya yaudahlah. Gue jarang banget pakai Infinix. Ngomong-ngomong. Jadinya gue kurang paham. Apakah dia punya FPS meter atau nggak? Iya. Single target yang ini aja dulu. Kita babat dulu. Mati. Jadi sisanya tinggal 2. Dan gue harus nambahin defense ke lo dulu ya. Naikin defense-nya lagi. Nice. Oke. Oke, let's make it quick. Kita pakai blast. Hajar! Nah. Oke kan? Sudah ketebak kan? Dia yang diincir kan? Nah, oke. Kita pakai single target aja sekarang. Nah. Ini belum ada yang bisa pakai jurus ya? Oh my God. Sudah di-lock juga. Nah. Ini dia. Sus. Mantap. Kita lihat animasinya cakep, Pak. Ini mah cakep, Pak. Mantap juga nih. G99. Ini. G99 Ultimate. Ultimate. Wah. Kacel. Cakep, cakep, cakep. Oke. Kagak ada. Ini. Kagak ada damage-nya pisang kalau lo mah ya. Cemen banget anda ini. Aduh. Cuma segitu doang. Oke. Kita pakai blast. Set. Boom. Mati dua-duanya. Yeay. Lancar ya. Helio G99 Ultimate mainin Honkai Star Hells. Pas lagi tarung sih. Lancar banget. Cuma pas lagi jalan begini emang berasa turun nih frame rate-nya nih. Nggak sampai ke 60. Tadinya kan sampai ke 60. Cakep tuh kayaknya. Kayaknya ya. Gue nggak tahu. Soalnya kayaknya nggak ada fps meter sih. Sayang banget. Nah. Tarung lagi kita. Sekali lagi. Oke. 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 Wah ini. Cemen banget sih dia ini. Oke. Single target lah. Damage-nya kurang oke ya. Oke. Sekarang kita pakai single target lagi. Nggak apa-apa. Yang ini dulu. Yang kecil-kecil gue matiin dulu. Nah. Ini gue bisa pakai jurus nih. Kita ngelmu lah. Stardust Ace. Lihat animasinya. Cakep pak. Cakep. Oke. Blast lah. Blast. Game. Yang satu langsung lemah. Oke. Blast lagi. Nah. Mati satu pak. Nice banget. Sumpah. Keren. 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 Oke. Single target aja. Ini tuh. Wah. Udah gitu doang coy. Gue pakai jurus. Aetherial Dream. Emang animasinya cakep sih. Game Wibu satu ini. Nggak ada obat animasinya ya. Nice. Pertempuran berakhir. Ya. Kayak gitu ya. Honkai Star Rail ya. Masih oke sih menurut gue. Bisa banget dimainin. Dan nggak kita kill aplikasinya. Gue akan cek. Baterainya sekarang jam 13.03. Ada di angka 99% sekarang. Dan suhunya. Insya Allah naik sih ya ini. Suhu di bagian depan. Ini kelihatan. Wah. Naik kan jadi 38 derajat Celcius ya. Sekitar 38 derajat Celcius. Dan suhu di bagian belakang juga naik. Sama. Sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Oke. Wajar aja kalau naik. Dan kita lanjut ke game yang berikutnya. Ini game Netflix. Teenage Mutant Ninja Turtle. Oke. Ini Teenage Mutant Ninja Turtle nih ya. Touch and hold to skip. Oke. Ini game yang seru banget sih. Serius. Asik. Apalagi kalau kalian mainnya pakai controller. Ini asik banget. Gue akan pakai Michelin Jelur. Oke. Tampilannya emang sederhana banget. Jadinya. Ya. Nggak bisa ngarepin yang. Gimana-gimana gitu ya. Yang aneh-aneh. Gambarnya bagus apa gimana. Ini retro style. Tapi menurut gue oke. Jadi layak banget buat kalian cobain. Kalau kalian tuh subscribe Netflix. Ini cakep. Ini ada mapnya dulu kayak begini. Oke. Ini map baru. Kita mainin sampai satu map ini aja ya. Iya. Kejar-kejaran. Elah. Cupu gitu ya. Kejar-kejaran. Eh. Kenapa gue pakai jurus. Di saat tidak banyak musuh. Agak bodoh memang. Ini mapnya lancar banget ya Pak ya. Lancar banget. Banget-banget. Ini meskipun gamenya retro. Tapi menurut gue game yang sangat asik sekali. Buat dimainin. Aw. Apalagi buat ngabuburit ya. Sambil nunggu buka puasa kan. Sambil makan kuaci kan. Sambil main Teenage Mutant Ninja Turtle. Pakai controller lebih enak. Gue kasih tau lo aja ya. Jadi apalagi kalau kalian yang punya controller kayak macam gameser gitu-gitu. Ini layak banget sih buat dipakai sih. Ah. Kenapa gue pakai. Kenapa gue pakai. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa gue pakai. Ikan. Eh. Kenapa jebret anda. Nah. Emang enak pakai controller sih. Tapi ini emang susah sih. Alah-alah game retro emang suka begini. Kurang aja. Emang susah banget. Mati. Mati. Ini bentar lagi nih. Mati. Ah. Game over dah. Game over. Kan. Kok enggak nyawanya masih dua bos. Nyawanya masih dua bos. Belum game over bos. Oke. Masih bisa. Ah. Kayak gitu ya. Harus menghindar. Pinter-pinter menghindar pak. Kalau touch control kayak begini emang agak susah. Tapi. Bukan karena infinix. Bukan karena HP-nya infinix terus susah gitu ya. Tapi emang-emang. Emang susah pak. Susah sumpah. Ah. Klasik retro begini. Anda akan pakai controller nih. Ah. Banyak alasan emang gue ini. Nah. Metong anda meninggoy. Nah. Kena semua. Kena semua. Mati anda semua. Ada. Woy. Ah. Gepeng. Eh. Ada pizza. Ketinggalan. Tapi puasa sih. Puasa. Enggak boleh makan. Dar. Dar. Aw. Anda tuh tembak-tembak. Saya cuma pakai nuncakku doang. Curang anda. Curang. Sini. Maju lagi. Astagfirullah Susah amat Maju lo sini semua Maju anda Antum maju semua Antum sini Asik ya Game nya itu asik pak Ini dari tadi gue main Buka puasa dulu kita Makan pizza Wah 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 Boss nih Wah boss battle Turtle tenderizer kurang ajar Emang dikira kita daging stack Kena 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 Sini mati semua anda Eh gosong Gosong Tentang Tentang Kok bossnya lebih gampang Daripada kerocok-kerocok yang terbang-terbang tadi ya Agak gimana gitu rasanya nih ya kan Oke 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 gue pake ini Menang masa Menang Kerocok-kerocoknya lebih susah Apa-apaan ini Oke Kayak gitu ya Itu tadi Teenage Mutant Ninja Turtle Yang ada di Netflix Dan Bisa banget Kalian download Mainin gratis Sekarang Jam 13 lewat 11 Baterainya ini Tersisa 98% Setelah 10-12 menitan Main kita ya Dan juga Suhu di bagian depan Ini tercatat Turun ya Ke angka 36-an derajat Celcius Sementara di bagian belakang Juga keliatan turun Sekitar 36-37 derajat Celcius Nice Turun 1 derajat Lumayan Lanjut ke game yang ketiga Asphalt 9 Oke gue akan coba di Downtown Rise Dan ini San Francisco ya Mapnya ya Meskipun Mobil gue kurang Kenceng Ada di bawah rekomendasi Tapi gue akan cobain lah ya Oke Tampilannya kayak begini pak Frame ratenya yang muncul juga Kayaknya sih Kalau Asphalt 30 aja ya Udah cukup ya Teksturnya Nah Ini mantap sekali Pop up Dan gak ada lag Anjir Gak ada lag Serius Wah Cakep lagi tampilannya Cakep Tapi Kurang motion blur ya Ini motion blurnya Gak berasa disini Sayang banget Wuh Tabrak pantatnya Wih Wih Gokil Cakep pak Ini cakep banget sih Lancar sih Wah kacau Ini bagus Cuma Ya Untuk selera gue Itu kurang motion blur Itu kurang motion blur Karena gue suka Main asphalt itu Kalau ada motion blur nya Itu gue suka banget Cuma ini disini gak ada But it's okay Gak masalah Buat kalian yang emang Ngincer playable nya aja sih Harusnya ini udah Lebih dari cukup sih Udah playable banget ini pak Asal gak Asal gak ngincer yang tampilan sinematik Gimana Gimana gitu ya Karena motion blur nya gak ada disini Tapi Ini cakep Partikel-partikel Berterbangan Cakep Iya Wah ada nyamuk segala Wih Ah Cakep Cakep Sumpah ini cakep banget sih Nah tuh Airnya juga Eh Ah Reflection airnya cakep pak Keliatannya pak Wih Gila Eh Dan Bagus Ini bagus Asphalt 9 bisa dijalanin dengan sangat bagus Di Helio G99 Ultimate Untuk Infinix Note 40 ya Suhu di bagian depan Ada di angka 36-37 derajat celcius Dan suhu di bagian belakang Juga ada di angka sekitar 37-37 derajat celcius aja sih Nice Sekarang jam 13.16 Baterainya bersisa masih 98% Badak juga nih Lanjut ke game yang keempat FC Mobile Ini settingan grafis yang didapetin untuk Viva Mobile atau EA FC Mobile ya Di Infinix Note 40 Resolusinya ada di tinggi Frame ratenya ada di standar Tapi gak bisa gue pindahin ke tinggi ya Kalau resolusinya gue pindahin ke standar Frame ratenya juga tetep gak bisa dipindahin ke tinggi So ya Kita pake settingan kayak gini aja Post effectnya rendah Penontonnya sedang Effect UI nya sedang Oke Ini basically gak bisa diubah-ubah sih Karena frame ratenya gak mendukung frame rate tinggi So let's get to the game Oke kali ini gue melawan Rehan Nama musuhnya ya Dia pake FC Universita TH Nah Itu pasti universitas orang Sunda Universitas TH Gitu ya 433 menyerang Oke Siap AC Milan siap menghadapi Rehan ya Sama kita pake 433 attacking nih Iya Gini tampilannya masih oke banget ya Dan frame ratenya Seperti yang sudah gue duga Ini ada di sekitaran 30 fps aja Gak sampai lebih ya Karena tadi kita tidak Handphone ini tidak mendukung frame rate tinggi ya Astaga Gue udah lama gak main ini Nah Ini gue udah uninstall ya Fun fact ya Gue uninstall dari Daily Driver Kenapa? Karena gachanya gila-gilaan sih Cuma masih banyak yang request untuk dicobain Kalau kita gaming test Jadi Tetep gue Mainin disini Jadi Meskipun ya Gue jadi udah gak bisa mainnya lagi Gitu Ini gachanya parah sih Test Goal Nice Siapa tuh yang golin? Kaka Ricardo Kakado Santos Leite Penontonnya sepi ya Karena settingannya tadi dapetnya kayak begitu Replaynya kita lihat Aduh Buset dah Kemelut di depan gawang Masih bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Ricardo Dos Santos Isaacson Leite Alias Kakak Ya Frame ratenya juga masih Terlihat oke Dan cukup stabil Saudara-saudara Masih bagus lah Oke Iya Saffi disitu Saffi Saffi menuju pulisik Pulisik Oke Pulisik kakak dong Nah Oh Holland Ternyata Holland Nice Goal kedua Oleh Erling Holland Celebrasinya kayak begini Nice banget ya Dan replaynya pun Tampilannya cukup oke Ini Bagus banget Ya Pertandingan udah mau Selesai Skor terakhir ada di angka 32 Untuk kemenangan AC Milan Yoi Tapi gak tau sih Bisa jadi kejebolan nih Iya Offside dia Saudara-saudara Dan Permainannya ini Ya Di bawah 30 fps sih Kayaknya ya Gak tau maksimal 30 lah Naik turun lah Tapi masih playable Masih Tapi kalau main online Kayak begini Weh Online-online kayak begini Tentu Frame rate yang lebih tinggi Lebih enak sih ya Gak apa-apa deh Grafisnya jelek Paling gak frame rate-nya Dapet 60 gitu Tapi sayangnya Tadi frame rate tingginya Gak bisa dihidupin So Ya kita terpaksa Harus Stay Sama frame rate 30 fps Pas aja Aduh Kejebolan Jadi tiga sama Astaga Buset dah Udah abis Pake kejebolan Jadi tiga sama Oke That's it Tampilannya Kalau pas replay Malah frame rate-nya Naik Gue juga heran Gitu Iya Sekarang Jam 13.27 Baterainya bersisa 96% Dan suhunya Suhunya Untuk di bagian depan Masih ada di angka 37 Menuju 38 derajat celcius Dan suhu di bagian belakang Ada di angka Mirip lah Sekitar 36 Sampai 37 Malah lebih rendah 1 derajat ya Kira-kira Lanjut ke game yang berikutnya Game kelima PUBG Mobile Waduh Untuk PUBG Mobile Kita dapet settingan Kayak begini Bisa sampe HDR Oh gak bisa Sampe HD High Kalau Smooth Bisa sampe ke Smooth Ultra Oke Gue okein dulu Smooth Ultra Smooth Ultra Oke Di lobby Tadi ya belum ya Smooth Ultra Oke Nice Di bagian bawah Anti-aliasingnya Disable Bisa gue pasang Sampai ke 4X Oke Nice Untuk auto adjust Grafiknya Di disable Gue okein lagi Dan lobbynya pun Harusnya gue ganti Jadi 4X Anti-aliasing Dan disable So Let's get to the game Ya Ini di lobby Dan uniknya Ternyata frame rate Kita bisa dapet Sekitar 50an FPS Kalau kita lihat disini Nice banget Dan gyroscope nya Juga luar biasa Bagus Untuk sebuah Device Infinix Harga 2,5 jutaan Ini gyroscope nya Buset Bagus banget pak Nice Ini padahal settingannya Cuma Smooth Ultra ya Tapi Nah ini FPS nya 4,1,8,9,105,7,9 Ini ngebacanya gimana ya Tapi emang keliatan smooth sih Kalau dibilang 60 fps aja Gue percaya sih ini Ini gak 40 sih Padahal kan Smooth Ultra ya Apa Ultra udah berubah sekarang ya Oke Nice Dan yang Satu lagi yang pengen gue cek Itu adalah Sound by JBL nya JBL itu ngetune Dual speaker dari si Infinix Note 40 ini Jadi di kanan kirinya Ada logo nih nanti disini Sound by JBL Is it good? Ya kita coba aja lah ya Pas lagi turun Tampilannya kayak begini Ini bagus banget ya Serius ini lancar banget pak Gue happy banget serius deh Udah layarnya AMOLED Speakernya stereo Gyroscope nya mantep Ini bagus Oke Secara performance Gue bisa bilang ini bagus Smooth Ultra nya pun Kayak gak ultra gitu loh Tuh FPS nya tuh Ya FPS meter nya disini Mungkin bisa salah ya Sampai ke 50an 80an Bisa salah Tapi yang gue rasain Ini beneran kayak Nggak 40 sih Cakep anjir Mantep pak Wih Belum dapet senjata kita Coy Jangan dimakan sendiri dong Bagi-bagi dong Stok virul lo udah Ada yang nembak-nembak Gue belum dapet senjata Mana disini yang nembak-nembak Mana tadi Wih Dia udah ngelut aja Bagi-bagi senjatanya Dibagi Dibagi Permisi Mau lewat Abang Astaga Ya paling gak gue dapet kerating deng lah ya Kita minum dulu kerating deng nya coy Lepas dahaga penunda lapar Itu oke jelly drink Mohon maaf Iya Mana lagi nih Gak ada senjata nih Coy tolong coy Gak ada senjata coy Oke Dapet shotgun Lumayan lah Daripada lumayanun kan Gak keliatan nih musuhnya Dari sebelah mana nih Ah tuh Oke kalo pake shotgun kejauhan ya Sorry Oke gue kejar lo Gue kejar lo Sini lo Maju lo Gue pake shotgun nih coy Wah Nah Metong kan anda kan Lumayan Kill hiji Yoi Bisa Lumayan coy Oke kita loot lagi lah Wih Ada abang Mari ngagetin aja bang Oke Ini asik sih Tampilannya juga oke Ya Kontrolnya juga bagus Touchscreen nya oke Gue gak ngerasa ada masalah disini Nice Nice This feels Like Bukan infinix sih Ini Sungguh ini bagus banget Aduh Stereo nya juga berasa ya Kanan kirinya Staging nya tuh lumayan oke Gue bisa tau sih Arah Langkah dan tembakan Ini munculnya dari sebelah mana Itu gue berasa Yang mana itu Adalah hal yang sangat bagus Ya Jadi stereo speaker nya Ini gak kaleng-kaleng Meskipun Yang gue rasa Speaker nya ini Lack of bass ya Jadi gak ada Untuk frekuensi Lownya Alias bass nya itu Agak kurang sih Buat gue Oke Gue Pakai ini dulu coy Tunggu 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 Nah Oke Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi Abis lagi Oke Gila kaki lu berapa itu tadi Wow So cool Ya looting dulu pak Looting dulu pak Nah Oke looting lagi Lagi looting lah Comot-comotin dulu semuanya Comot-comotin Nice Nice Wah Gunung banget gue Gila jago banget gue Haa Gue tunjukin lagi ke kalian ya Bagaimana jaroskopnya itu bagus banget Liat Wah Ini puas sih Puas sih Gila Gak kaleng-kaleng Gak bercanda Infinix nih Gak bercanda nih Hih Coy ini deg-degan coy Karena Udah mepet Udah mau selesai nih gamenya Oke Jadi makin Lalu makin deg-degan gitu loh Ngeri Ngeri Ini gue Takut Bukan takut sih Ya khawatir Mati Eh ini bentar lagi nih Padahal udah mau menang Kan sayang banget ya Kalo bentar lagi mau menang Terus mati gitu Sayang banget Oke lah Kita ke safe zone-nya dulu ya Oke Oke So far so good ya Remainingnya 10 Tim gue masih utuh Berempat Dan Elimination gue lumayan Ada 8 Lumayan kan Ini Asik sih ya Buat dipake Main PUBG Gue gak ngerti Ini rasanya Settingannya smooth ultra Tapi rasanya tuh Kayak bukan smooth ultra gitu Kayak Smooth extreme Feels Gameplaynya tuh smooth banget gitu Lancar banget Frame rate-nya tuh kayak tinggi Gue gak tau bacaan frame rate Di frame rate meter-nya ini Akurat apa enggak Tapi Kalaupun dia Gak akurat Berarti bener Eh Kalaupun dia akurat Berarti bener gitu Kalo gak akurat Feels-nya Kayak Lebih dari 40 Kayak bukan ultra Best sih Oke Gue masuk ke dalam safe zone dulu Yang penting Dah Ngeri Wak Ngeri Masih ada 3 orang nih musuhnya nih Yaelah Baru bilang ngeri Bener kan Udah ditungguin gue ternyata Disitu Abis dikebukin pake panci Aduh Gagal chicken dinner kita kali ini Saudara-saudara Oke lah Nice Gak apa-apa Sekarang Suhunya dulu Suhu di bagian depannya Ini kebaca Ada di angka 38 6 derajat celcius Menuju 39 ya Dan suhu di bagian belakang Juga sekitar 37 Ke 38 derajat celcius lah Kira-kira ya Masih aman banget Gak nyentuh angka 40 Dari tadi Jam 13.59 Baterainya tersisa di 89% Which is good Masuk ke game yang ke-6 Waduh Kamis nih E-football maintenance gak ya Grafisnya Langsung gue ubah ke tinggi Dengan laju bingkainya Ke 60 fps Harusnya bisa ya Kembali Tapi ini kayaknya Lagi maintenance guys Kita coba dulu Iya bener Lagi maintenance Kita gak bisa mainin e-football Sorry banget nih Bukan gak sayang Gak cinta Tapi dia Kamis tuh maintenance ya Lanjut ke game berikutnya aja ya GTA San Andreas Versi Netflix Settingannya Grafisnya gue cek dulu ya Resolusinya Ini gue fullin ke kanan Wih Lens flare-nya on On-on-on semua ya Brightness gitu Setengah Kontras setengah Ya Settingannya kayak gini Dan gue akan coba resume game ya Gue gak main GTA San Andreas Di sini sih ya Cuma Ya pernah download Dan pernah nyobain aja Let's see Oke Tampilan Bang CJ-nya Kayak begini ya Oke Galau banget Bang Kenapa Bang Kenapa Bang CJ Ini kok brightnessnya kayak agak kurang Ya Oke lah Gak apa-apa Oh dia lagi ingat emaknya ya Emaknya abis meninggal kan Frame rate-nya ada di belasan aja ya Kurang mantep nih Frame rate-nya nih Mungkin karena resolusinya tadi gue Mentokin ke kanan ya Harusnya resolusinya Ditaruh di setengah aja ya Kalau kalian mau Mungkin bisa diatur tuh Resolusinya ditaruh di setengah Karena kalau mentok kanan kayak tadi Ini frame rate-nya cuma sampai belasan fps doang Which is Kurang playable Menurut gue Weh 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 Santai 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 Big Smoke Kalau gue ganti ke mode performa Kayak gini Apakah frame rate-nya ngangkat apa enggak Kayaknya gak ngangkat ya Oke Ini Lebih bagus daripada Jaman PS2 dulu boh Yoi Oke Oke I'm fine Who killed your mom Gue balikin ke mode seimbang Ini gue skip aja dulu Abis itu settingannya Coba gue ganti nanti Nah Disini ternyata option Grafiknya Gue Pasangnya di setengah ya Coba Resume Nah Resolusinya jadi agak lebih rendah sih Jadi kayak Ya Kurang bagus lah gitu ya Tapi Kita coba lagi Coba Option Terus Nanti grafiknya Brightnessnya Coba gue terangin lagi ya Brightnessnya ya Kontrasnya udah dibiarin segini Lens flaringnya coba gue matiin Classic lightingnya Coba Off ya Bloomnya Dibiarin on Resume Nah Tuh lightingnya Pake lighting yang baru Bukan lighting yang klasik ya Ini lighting versi Netflix Rasanya tuh lebih putih Gak yang kuning-kuning gitu Dan Tampilan frame rate-nya Masih kurang oke Oke Gue coba lagi Optionnya Grafisnya gue ganti Bloomnya gue matiin Ground haze-nya gue matiin Brightnessnya tetep naik Resolusinya gue coba di Settingan paling Paling burik Ini gak ada tajam-tajamnya sama sekali Tampilan kayak gini ya Dan ya Frame rate-nya Yang tampil tuh ada di angka 26 Kalau kalian emang mau main Maksain main GTA 5 Blur Mode Nah Bokeh Mode Oke Bokeh Mode Bisa nih Pake Di settingan yang paling rendah Kayak begini Frame rate-nya ya Dapetnya segitu Kayak yang tadi kalian liat Frame rate-nya dapetnya 20an Tapi tampilannya sama sekali Gak tajam Ini ngeblur sih Ini bisa dibilang GTA Bokeh Mode Oke Kayak gitu ya Oke GTA San Andreas Kurang playable Untuk dimainin Dan gue akan langsung Masuk ke game Yang ke delapan Mobile Legends Tujuh sih Soalnya E-Football Eh E-Football tadi gak bisa dimainin Nah untuk Mobile Legends Settingannya nih Ada di Super Ultra Kebuka dua-duanya ya Gue bisa pasang di Super Ultra Dan garis tepinya aktif Mode HD-nya juga aktif Ini basically Settingan yang tinggi ya Untuk Mobile Legends Dan frame rate-nya Yang disini kebaca Ada di angka 60 Nanti sampai pas kita main Kayak gimana ya Let's get to the game Oke Ini udah welcome to Mobile Legends ya Frame rate-nya ada di angka 60, 59 Bagus nih Tampilannya oke Dan kali ini gue menggunakan Nana Oh Na-na-na Oh Na-na-na-na Harusnya tampilannya oke juga ya Maksud gue Harusnya performasinya oke juga Ini Buset deh Amoled-nya tuh enak banget sih 2,5 juta Gue gak ngerti ya Orang-orang di Transion tuh Emang gak mau gajian Apa gimana Sedekah gitu Maksudnya Apa gimana gitu loh Kok bikin Hp begini terus Gitu Ini sedekah ini namanya Bukan Jualan Anda semua ini Ada Nana juga lagi disana Nana bolong Nana robek Oke kan Bagus kan Kacau Eh Salah Salah lempar Untung balik lagi dia Tutscreennya juga oke Gue gak nemu kendala Speakernya oke Layarnya cakep Vibrant banget Eee Dairoskopnya apalagi Bagus banget Gue gak ngerti sih Sekali lagi gue gak ngerti Ini kenapa Transion itu Orang yang pada suka banget Sedekah gitu Gemar sekali mereka bersedekah ya 2,5 juta Ngasih barang kayak begini Kayaknya gue tau sih Sebenernya yang dipotong Costnya dimana Costnya itu Biasanya yang potongnya Di ini Di software R&D software Karena Software development tuh Mahal bro Costly banget bro Software development tuh Biasanya tinggi Jadinya Dia jor-joran di hardware Tapi Urusan software Nanti dulu Kayaknya sih begitu Itu curiga gue Karena Biasanya Handphone-handphone Infinix tuh Dapet update-nya agak jarang ya Gitu Tapi Kalo kalian udah puas Sama performance yang kayak begini Tanpa ngarepin update lagi sih Ya Yaudah Udah cukup ini Udah bagus Ya Ini di depan rame Dan Yang keliatan sih Masih oke kan Kalian bisa masih liat juga ya Kalo ini Tampilannya masih oke banget Ah Ah Didorong Tuh Nice kan Frame rate-nya juga stabil Gak ada kendala sih Yang gue rasain sama sekali Ini oke banget Oh Lo Sono lo Nah recall dulu lah Bagus ya Nice banget Weee Victory Semanjang permainan Gak ada kendala sama sekali Frame rate-nya bagus Stay di 60fps Which is Good Sekali Dan Ya Gue akan cek dulu Suhunya Di bagian depan Ini keliatan Ada di angka 39 Lumayan naik ya Menuju 40 Ya Muncul 40 akhirnya Dan bagian belakang Juga ada di angka Sekitar 39 Ini menuju ke 40 derajat celsius 39,5 Oke Jam 14.26 Baterenya bersisa 84% Ini baterenya badak banget Sumpah Lanjut ke game yang berikutnya Game Yang Baru aja rilis Tadi pagi Call of Duty Warzone Oke Settingan di Call of Duty Warzone Kita dapetin di visual quality-nya Ada di low Ini bisa kita ganti ke mid High peak Gak bisa Masih ke kunci Karena Disini sih keterangannya Handphone-nya gak support ya Jadi support-nya sampai visual quality-nya low aja Performance optimization for frame rate Allow 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 High risk asset streaming over mobile data plan Yes Maximum frame rate-nya Ini gue taro di 60 atau uncap Gue coba di uncap ya Yoi Ada uncap bos Oke Settingannya kayak begini Dan Kita cobain ya gamenya Let's get to the game Ini lobby dulu nih ya guys ya Lobby-nya kayak gini Mirip kayak Warzone yang standar ya Jadi kita Lobby-nya tuh kayak Dijatohin semua gitu loh Terus diajakin Disuruh ribut Masing-masing gitu Gukil sih Ini mirip banget kayak Wih Kayak Warzone PC Warzone Console Tampilannya kayak begini Wih Parasutnya bisa dibuka Tutup Berkali-kali Mirip banget kan Nice Oke Oke Tampilannya kayak begini ya Ini sama banget Sama Gak sama banget sih Mirip ya Sama warzone yang PC Karena emang kayaknya Konsepnya Ngikutin warzone Ini bisa Kalau tangganya ada banyak Turun terus tuh Bisa kita pencet turun terus Dia bakal turun terus Begitu pun buat naik ya Naik tangga Kalau tangganya banyak ya Bangunannya tinggi gitu Misalnya kita Tinggal pencet naik Atau turun Udah Sisanya dia bakalan Gerak sendiri Asik sih Buka pintu kayak begitu Ini karena tadi Settingannya Tampilannya Low banget Gitu ya Yang paling low Jadinya Resolusinya Kurang oke sih Menurut gue Tapi Secara frame rate Ini bagus Frame rate nya ada di 30an FPS This is good Mudah-mudahan nanti Overtime bakal Lebih optimal lagi Di Infinix Note 40 Tapi kalau secara Geroskop gimana Geroskop nya Bagus Bagus Geroskop nya Bagus Jendelanya ketutup ya Itu yang agak gue Kesel sih Jendelanya ketutup semua Gitu loh Iya mati Dia mati aja deh Nah kayak gitu ya Mati Oke Loh tadi tuh udah main game ya Gue gerain masih lobby Kenapa gue tiba-tiba ada di gulak Ada gulaknya juga bos Oke nice Masuk penjara gue kan Sampai gulak kan Oke Oke Divide your opponent to go back to the match Gulak banget ini Sama banget sama versi konsol dan PC ini Ada gulaknya juga Gue Gue kill Mana musuh gue Mana bos musuh gue Oke get ready Ah kalah Kalah Mati berarti ya Kalau kalah berarti mati Kayak gitu pak Call of duty warzone pak Gue kira tadi masih lobby Gak tau ya udah main Hehehe Oke Gue spectate ya coba ya Gue spectate Oke ini spectating temen Atau musuh gue gak ngerti ya Gue cek dulu fpsnya Nah fpsnya adanya segitu ya Emang belum optimal gamenya Karena baru aja rilis Ada di sekitar 20an Sampai ke 30an fps Hmm Bagus Gamenya bagus Ini seger sih Maksud gue Ya dia tetep battle royale Tapi rasanya rasa sangat warzone PC Dan warzone konsol Jadinya Oke Dan akunnya juga lo bisa Sambungin ke akun konsol lo Dan akun Activision Blizzard lo Gitu Itu bagus banget sih Nice Oke kayak gitu ya Semuanya bisa dijalankan dengan lancar Meskipun frame ratenya gak tinggi-tinggi banget Ada di maksimal 30 fps aja Oke Lanjut kita cek suhunya Eh weh weh Nah Suhunya di bagian depan Kelihatan ada di angka 41 Langsung naik bos Dan di bagian belakang Ada di angka 40 Menuju 41 derajat celsius juga Oke Kapan-kapan gue mainin warzone lagi di handphone ini Tapi paling gue maininnya cuma di instagram aja sih Insya Allah ya Jam 14.34 Baterenya bersisa 82% Lanjut ke game yang berikutnya Call of Duty Mobile Oke grafisnya kita dapetin di medium medium ya Bisa di setting ke medium high Oke Gue gak akan main battle royale Seperti biasa Karena udah lelah ya bun ya Main battle royale tuh Multiplayernya ini jarak pandang Efek bayangan dan drag doll Ternyata gak bisa di otak atik Dia gak nyala ya Nanti aliasingnya ini bisa dinyalain On Bloomnya juga gak bisa di otak atik Tapi ya kita cobain aja onin ya Realistic scope nya gue ganti ke on Oke Settingannya kayak gitu aja So let's get to the game Ya seperti biasa Frontline mapnya crash aja Gak usah ribet-ribet ya Kita pake di LQ33 lagi Dan ya Geroscope nya bisa berjalan dengan sangat bagus Ini cakep ya Frame rate nya kita cek dulu Frame rate nya ada di angka 60 ya 60 fps yang kebaca disini Real atau enggak Ya gak tau Mudah-mudahan real sih ya Kayaknya Yee Astagfirullah Jatuh Aksesi real ya Min Real min Real kah real min Nah Oke Sniping dari sini adalah jalan ninja ku Mana Tadi ada Shake Shake Nah Oke double kill Mati dia naik kesini kan Mana enemy nya cong Nah tuh Sini loh Ah Kena Nice Oke Zero nya ngebantu banget ya JBL nya juga Stereo sound by JBL nya ini juga ngebantu banget Buat gue Wah Nice Oke Kita pake UAV dulu UAV Ini ente pada perang Ape arisan sih Kok ngumpul begini Hah Kenapa ngumpul begini coy Gue udah curiga Ada yang mau naik ke atas itu ya Ternyata gak ada Oke Nice Sentry gun Ready for deployment Sentry gun Taruh sini Nice Gua ambil senjata dulu ya Oke Balik lagi Hih Hih Sentry gun gua masih berfungsi dengan sangat baik Saudara-saudara Nice banget nih sentry gun nih Emang udah paling bener dah Main sebelah sini ya dah Ah Weh Oh ada sniper disitu ternyata Cong Ayo 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 Oke so far so good Gak ada kendala sama sekali Ini lancar jaya ya Dimainin ya Asik sih semuanya Touch nya asik Zero nya asik Speakernya asik Semuanya Oke Frame rate nya juga stabil Di 60 fps ya Yang gua rasain ini Gak ada kendala sama sekali Nice Infinix Infinix Gila sih Infinix ngasih sesuatu yang Yang bagus banget kali ini Dengan Infinix Note 40 Gak ngerti Note 40 Pro itu bedanya apa Sama Note 40 ya Selain design Tapi Note 40 aja Yang gak pake Pro Ini udah cukup Ah Udah cukup Ini udah cukup What the heck What are you doing there Yeay Victory 50 lawan 36 ya Wuh MVP loh Mantap sekali loh Itu Gua akan cek dulu suhunya Di bagian depan Ada di angka 39,8 40 lah ya Dan di bagian belakang Juga ada di angka Sekitar 39-an Derajat celsius Oke Jam 14,48 Baterainya itu masih bersisa 79% Ini tuh kayak Gak ada geli-gelinya Gitu loh Lanjut ke game yang terakhir Benshin Impact Game yang gak pernah gue mainin Tapi harus gue download terus 30 giga Buset Ini gamenya baru masuk Gue gak ngerti ya Ternyata gue tuh Sempat Apa namanya Stop gamenya Pas lagi di tengah-tengah Di tengah-tengah Tempat musuh Gitu loh Jadinya Langsung diserang loh Asem Gue lagi bikin story lah Tadi Nah Nah Mati anda Nah Kayak gitu ya tampilannya Oke Grafis yang didapetin Tentu saja Paling rendah dong Hehehe Dengan FPS nya nih FPS nya coba gue Taruh ke 60 ya Bisa gak ya Nah tampilan FPS meter Dari Infinix sih Ada di angka Segitu ya 40an 50an Gitu ya Tapi naik turun sih Dan Kayaknya Kalau mau dibikin stabil Bisa dipasang di terendah Dan Frame rate nya di 30 aja Itu kayaknya udah Cukup oke sih Buat Genshin Impact Bang coba di liwe Liwe gitu-gitu Segala macam Enggak gue gak mainin Genshin Impact Demi Allah Gue belum Belum ngerasa Genshin Impact tuh Appealing buat dimainin Jadinya ya Kalau mau ngeliat Gue baru sampe sini aja Gameplay nya Belum jauh Nah kalau misalnya Ada yang penasaran Buat yang lebih jauh lagi Mungkin Mungkin Bisa nonton Ke channel yang lain Yang emang Banyak fokus main Di Genshin Impact Gue pengen sih Main Genshin Impact Dengan lebih serius lagi Cuma Gatau ya Kenapa ya Belum appealing aja gitu Apalagi kalau di Android Dia belum support Controller Secara resmi Jadinya harus pake mapping Mapping gitu Jadi kurang oke lah Kalau main di iOS Gimana gitu Main game di iPhone Ya bisa sih Cuma gak tau kenapa ya Kayak Ya gitu deh Hehehe Banyak banget ininya Alasannya emang Orang tua Lancar ya Tampilannya kayak begini ya pak Intinya sih Secara tampilan Ini oke Bisa dinikmati Dan bisa dimainin Dengan sangat bagus Yah Nah tuh Wah 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 Lancar kan Gak berasa nge-lag Frame rate nya Bagus loh ini Untuk handphone 2,5 juta Ini bagus banget loh G99 Ultimate Cakep kan Bisa dimainin Bisa banget Serius Bisa banget dimainin Terakhir seperti biasa Mondstadt Tes Gue akan lompat Dari Menara Bell Mondstadt Dan lihat tuh Teksturnya lama Nge-load nya Yang ijo udah ke-load duluan Yang merah gak ke-load Ya Gitu deh Ya Agak lama Nge-load teksturnya Tapi masih bagus sih Masih bisa Cek nanti frame rate nya Pas ada di bawah Gimana ya Apakah nge-drop Apa enggak Tuh Teksturnya tuh Nge-load nya agak lama Nih Genteng ini tuh Belakangan Gitu ya Masih bisa dimaafkan sih Masih oke lah Cek dulu frame rate nya Masih 4,6 3,4 4,1 Kok bagus Masih di atas 30 loh Kalau bacaan dari frame rate FPS meter disini sih Masih di atas 30 nih Empat puluhan loh Wah Oke lah Oke lah Bagus kok Sekarang Cek suhunya dulu Suhu Terakhir ya Di bagian depan Ini ada di angka 40 menuju 41 41 nih 41,7 derajat celsius Dan di bagian belakang Juga sekitar 40 menuju 41 derajat celsius ya Dan baterai nya 14,55 Baterai tersisa itu Di 77% Badak nih Yuk Kita bahas di kesimpulan Nah itu tadi Hasil pengetesan gue Untuk Infinix Note 40 Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue Infinix Note 40 ini Adalah sebuah handphone Yang sangat menarik Di harganya Dengan Helio G99 Ultimate Ditambah banyak fitur-fitur Menarik Yang disematkan Di handphone ini Tapi Tidak semua game itu Ternyata bisa berjalan Dengan sangat lancar Di Helio G99 Ultimate Game-game yang biasa Kalian mainin Kayak Mobile Legends PUBG Mobile Call of Duty Mobile Terus apalagi ya Genshin Impact Honkai Star Rail Itu semuanya bisa berjalan Dengan sangat lancar ya Kalau e-football Gue gak tau Karena masih maintenance Tapi EAFC Bisa dimainin Dengan cukup oke Ya Meskipun frame rate-nya Mungkin ada di angka 30-an fps aja Belum sampai ke 60 fps Tapi masih bisa Masih playable lah gitu ya Cuma Kalau kalian mau main game Yang agak nyeleneh dikit Kayak GTA San Andreas Netflix version Itu ternyata Kita dapet frame rate-nya Agak rendah ya Di angka belasan frame Per second aja Kalau mau dapetin Frame rate yang lebih tinggi Di 20-an fps Ternyata Harus diturunin banget Sampai Gue tadi bilang Ini GTA San Andreas Blur version gitu Ya kurang nyaman Untuk dilihat di mata Dan satu game lagi Yang menurut gue Masih belum optimal Itu ada di Call of Duty Warzone Game yang hari ini keluar Bisa dimainin Tapi secara tampilan Menurut gue Masih kurang optimal Dan ya satu lagi Ternyata Gyroskopnya luar biasa Bagus sekali Infinix Note 40 ini Wah Worth to buy? Ya Menurut gue Ini sangat layak banget Buat dibeli Terutama buat kalian Yang nyari performa Gaming aja Di angka 2 jutaan Buat kameranya Gue gak bisa ngomong banyak Karena di video ini Gue gak ngomongin kamera Gue cuma ngomongin Performance aja Sisanya Oke sih Tinggal update-nya aja nih Infinix Tolonglah Naikin harga dikit Gak apa-apa Tapi dikasih update Yang rutin gitu Oke that's it Mudah-mudahan video ini Ngebantu buat kalian Yang lagi nyari Handphone 2 jutaan nih Buat ngabisin THR kalian Gue Dian dari main lagi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Lancar-lancar ya puasanya inIRE InIRE inHappy initez in in